Kalau enggak ada plastik, mau pakai apa? Pemerintah daerah seperti Banjarmasin sampai DKI Jakarta sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan kantong belanja plastik. Sekarang, pemerintah pusat dan DPR tengah merancang kebijakan mengenai cukai plastik. Pengusurkan di dalam tarif cukai kita adalah 30 ribu per kilo atau tarif cukai per lembahnya adalah 200 perang. Kebijakan pengurangan sampah merupakan kabar yang mengembirakan bagi lingkungan. Karena sampah plastik membutuhkan waktu 20 hingga 500 tahun untuk terurai di alam. Bukan cuma itu, hasil pengurahannya akan menjadi mikroplastik di lautan dan sampai ke meja makan kita. Indonesia menghasilkan 175 ribu ton sampah per hari dan 15 persennya merupakan sampah plastik atau setara dengan 3.750 gajah Afrika. Ya mau aja sih Pak. Kenapa? Ya karena kan kita emang perlu. Kalau nggak ada plastik mau pakai apa? Lebih mudah kalau ada orang yang istilahnya mau buru-buru pulang, mau dimakan di rumah gitu, lebih mudah. Oh ya gimana? Ya juga sih ya kan jadinya dia nganterinnya pakai apa gitu, dipegang gitu. Jadi bingung juga gitu kualitas makannya nanti malah jadi kotor gimana gitu, nggak kebungkus dengan baik. Kemasan plastik dapat menghindarkan kontaminasi bakteri, virus pada makanan saat pembuatan, pengemasan, sampai pengantaran makanan dari pedagang ke meja makan kamu. Apalagi sekarang kebiasaan beli makanan via aplikasi di Indonesia meningkat. Bayangkan, jika kamu memesan makanan atau minuman via aplikasi, misalnya bakso favorit kamu, lalu abang ojeknya tidak diberikan plastik untuk membawanya. Apakah abang ojeknya harus bisa jadi cerdikiawan? Kebijakan pengurangan plastik harus dikaji lebih dalam lagi. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya, apakah cukai plastik akan membuangkan kita sebagai konsumen? Dan, apakah konsumen mempunyai alternatif kemasan yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan? Kami dari CIPS mempertanyakan dampak kebijakan ini kepada pemilik usaha kecil dan konsumen yang kurang mampu. Kebijakan ini dapat meningkatkan ongkos produksi dan menimbulkan resiko pada keamanan dan kebersihan makanan. Kami dari CIPS sedang melakukan penelitian terkait isu food safety di jasa delivery online dan e-commerce. Kami berharap riset ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehingga tidak membebankan konsumen yang kurang mampu dan pedagang kecil.